Kepada yang terhormat, Saudara Insinyur Haji Joko Widodo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ruslan Buton, mewakili suara seluruh warga negara kesatuan Republik Indonesia yang sangat prihatin dengan kondisi bangsa saat ini. Di tengah pandemi COVID-19, saya melihat tata kelola berbangsa dan bernegara yang begitu sulit dicerna akal sehat untuk dipahami oleh siapapun. Kebijakan-kebijakan Saudara selalu melukai dan merugikan kepentingan rakyat, bangsa dan negara. Yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah ancaman lepasnya kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia yang sangat kami cintai ini. Suka atau tidak suka, di era kepemimpinan Saudara lah, semua menjadi kacau balau alias amburadul dalam segala hal. Entah karena ketidakmampuan Saudara, atau bisikan kelompok yang memiliki kepentingan yang tidak Saudara pahami, atau mungkin karena Saudara telah tersandra oleh kepentingan para elit politik. Di sini saya tidak akan memaparkan kebijakan-kebijakan Saudara yang lebih banyak merugikan rakyat, bangsa dan negara. Sebagai bentuk etika berkomunikasi saya terhadap Saudara yang kebetulan menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Saudara Joko Widodo, yang saya hormati, semua sistem yang berlaku di negeri ini bagaikan benang kusut yang sangat sulit untuk dirajut kembali. Oleh karenanya, dengan bahasa yang sangat sederhana ini, saya memohon dengan hormat agar Saudara dengan tulus dan ikhlas secara sadar untuk mengundurkan diri dari jabatan Saudara sebagai Presiden Republik Indonesia. Hal ini perlu dilakukan demi kepentingan bangsa untuk menyelamatkan negara kesatuan Republik Indonesia sebelum kedaulatan negara benar-benar runtuh dan dikuasai asing terutama Cina Komunis. Saya tahu ini adalah pilihan sulit namun merupakan pilihan terbaik. Saudara seorang negarawan yang pastinya ingin membangun negeri ini namun harus jujur saya katakan bahwa Saudara belum memiliki banyak kemampuan untuk membangun bangsa yang besar ini berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar 1945 sehingga terjadilah kebijakan-kebijakan yang menjadi blunder politik yang sangat merugikan rakyat bangsa dan negara. Saudara Joko Widodo sekali lagi saya sampaikan bahwa solusi terbaik menyelamatkan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia hanya ada satu. Saudara harus bersikap kesatria dan legowo untuk mundur dari tata kepresidenan. namun bila tidak bukan menjadi sebuah keniscayaan akan terjadinya gelombang gerakan revolusi rakyat dari seluruh elemen masyarakat seluruh komponen bangsa dari berbagai suku agama dan ras yang akan menjelma bagaikan tsunami dahsyat yang akan meluluh lantakan para pengkhianat bangsa akan bermunculan harimau-harimau singa-singa dan serigala-serigala lapar untuk memburu dan memangsa para pengkhianat bangsa. Sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 2 yang mengatakan bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Saudara Joko Widodo lensirnya General Besar Soeharto bisa menjadi sebuah acuan atau referensi untuk saudara lakukan. Sebagai seorang negarawan beliau dengan legowo menyatakan mundur dari tahta kepresidenan demi menghindari pertumpahan darah sesama anak bangsa. Dan saya berharap saudara juga bersikap demikian sehingga saudara bisa menghindari potensi pertumpahan darah antara sesama anak bangsa. Ketika Pertiwi memanggil maka kami akan menjadi garda terdepan untuk menyelamatkan negara kesatuan Republik Indonesia. Kendari 18 Mei 2020 Ruslan Buton Panglima Serdadu Ekstrimatra Nusantara Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.